Masyarakat Kerawang Bersatu Bangka Perjalanan Kerawang KEDI! 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 Ini proses penebaran bunga pada makam para pahlawan Bapak sayang 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 Apoi Gitaris Benwali Kakeknya ada disini Setelah Apoi Jules ya Baru di center 2011 Itu neneknya melupakan ini 60 tahun Ternyata Ternyata itu suaminya neneknya Dan ibunya Apoi baru 3 tahun Terbantai Apoi Gitaris Benwali Itu Taui Tanuja Nomornya Yang pertama Kemampian Nomornya Contoh adalah Bapak sayang Apoi Mampilai Bapak sayang Bapak sayang Bapak 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 Terima kasih. 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 dari Aceh sampai Papua, terakhir saya berdinas di Taksel sebagai Komandan Batalion. Nah, akhirnya disuruh balik kasih liwangi ke Pajajaran mensejahterakan rakyat Gerawang, katanya gitu, membantu Pak Bores termasuk bukaknya. Kan punten, lamon abis nyaryos bahasa Sunda, sok agak kasar saat itu. Kalau dilemes-lemes kayak kaluarwe gobloknya anjingnya, kita ceria Sunda. Kalau orang Sunda makan, anjing goblok itu sama dengan titik koma. Jadi punten ya, lamon abis nyaryosnya kaluar goblok. Karena kan biar perakyat. Kenan? Saya sangat bangga dengan kegiatan hari ini. Tadi ada Pak Bores, kita sama-sama melihat, menyaksikan monumen bahwa 47 tahun yang lalu, di hari yang sama di sini, karugun-karugun kurang sadayana, itu sampai ayah anum maut, ayah anum tersiksa, kurang lebih 400 berapa nanti saja. 431 orang. Mari kita maknai kegiatan hari ini, bahwa dulu ada kejadian di sini. Dulu ada konflik berdarah di sini. Tadi Pak Karman selaku ketua yayasan, sudah menyampaikan kepada kami, saya sangat berduka cita yang mendalam dengan kejadian yang ada di sini. Mudah-mudahan pahlawan-pahlawan kita diterima iman Islamnya, semuanya mati syahid, kemudian anak keturunan cucu saudaranya, yang tinggal di sini, diberikan keberkahan. Umur yang panjang sama riski. Nah inilah bagian dari kehidupan, Bapak. Dulu kakek-kakek kita, nenek-nenek kita, berjuang pada masanya, setelah pasca kemerdekaan, sebelum kemerdekaan. Nah kita yang sekarang hadir di sini, yang masih hidup, anak cucunya, berjuang untuk mengisi kemerdekaan. Saya yakin dengan kepemimpinan Pak Lura, yang sangat merakyat, memperjuangkan warganya, itu pasti akan didukung juga oleh semua warga. kekurangan sana-sini, dari kecamatan, ke lurahan, sampai ke Pempa, itu sudah biasa. Justru yang terberat itu, sekarang. Jaman dulu musuhnya jelas, musuhnya Lodo, ya kan? Palangda lah. Sampai, sekarang musuh kita ini pemiskinan, musuh kita ini COVID, musuh kita ini pemelaratan. Tapi, itu semua bisa kita tangani, apabila kita semua bekerja sama. hidup, hidup seuyunan, untuk bahasa, sudah berhukun, karena saya tidak, tidak ada itu. atau silap soalnya. Pokoknya, saya dukung Pak Lura, dukung Pak Camat, Pak Bupati, termasuk Korku Bindah, insya Allah, warga Karawak seluruhnya sejata. Ternyata mungkin, sambutan saya, pertama kali, saya juga selaku orang baru, saya mohon diarahkan, nanti Pak, saya siap membantu warga, apalagi, desa ini adalah desa yang, umur sejarah. Saya siap mempromosikan ini, bahwa, desa ini adalah bagian, dari Republik Indonesia, yang memiliki sejarah yang sangat tinggi. Untuk-untuk perlu perhatian dari, semua elemen, kemudian, khususnya di perekonomian disini, dan juga bisa, jadi salah satu objek wisata, dan meningkatkan, perekonomian masyarakat. Atur nohon Pak, karena kita ada kegiatan, ya setelah ini, penanaman pohon, dan lain sebagainya, saya, bersama Kak Bore, mungkin setelah ini, mempunyai kegiatan, dan mudahan, kegiatan hari ini berkawal. Jilahi Taufiq Paniliya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.